PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan pagi-pagi, Henry sebenarnya dengan berbaik hati mengantar saya ke airport, tapi dengan siap-siap untuk take me back, kalau sampai enggak jadi berangkat, tanya dulu, katanya yakin gak berangkat, ya saya bilang, enggak lah, udah by the grace of God kan saya udah bilang, saya pasti berangkat, karena kita ada retret, saya bilang gitu. Oke, terus akhirnya saya tanya sama waktu check-in, karena mereka buka, yang Jetstar itu saya masukin bagage, kemudian saya bilang sama mereka, eh gimana nih hari ini, bakal berangkat apa enggak, oh iya, 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 katanya, with this weather, katanya, I think the plane will be good, oke, ya bener gitu, ya udah, saya santai-santai aja, tapi sepi banget kan, pagi-pagi itu sepi banget, jadi saya mikir gitu ya, where is everybody ya, kayak gitu, ya, sepi banget gitu, Saya jadi rada-rada ini, tapi ya udahlah, kata mereka berangkat, dan saya percaya kita berangkat juga gitu, terus akhirnya, ternyata pesawat berangkat, and then waktu mau landing, kan cepet banget ya, dari sana ke sini ya, kayaknya cuma 30 lewat menit, dia bilang, jadi gak sempet, gak sempet lelap gitu, terus tau-tau pilotnya udah bilang, eh we are gonna land, katanya, terus udah gitu, the situation down there is good for our landing, katanya, oh oke, thanks God, saya bilang gitu, udah akhirnya turun, udah, udah sampai, Begitu turun, begitu masuk ke, apa misalnya, masuk ke airport, saya baru denger lagi bahwa, the rest of the plane schedule, is cancelled, ya, jadi, actually, it's just, I think it's just for us, gitu loh, gitu, Benar-benar, kayaknya cuma buat kita, nyampe disitu, terus temen-temen di, apa, di Christchurch juga pada WA saya, pada bilang, ayo oke, everything, apa gitu, dan kayaknya mereka sedih juga, karena oke, itu kan, dan saya sampai di Wellington, terus udah gitu ya, mereka bilang, kau gak ci, katanya abis ini, semua schedule-nya di cancel, dia bilang gitu, So, I think it's like a privilege, ya, for us, to become one of the child of God, yeah, 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 actually, today, hari, eh, ema, ema, hari ini, saya pengen-pengen, eh, apa, ema, membagikan sesuatu buat temen-temen, itu tentang, eh, gimana kita mau lari kenceng, kalo misalnya kita gak pernah tau siapa kita sebenernya, betul gak sih, ya, salah satu, eh, hal atau faktor yang paling penting yang dimiliki oleh anak kita, kalo kita pengen anak kita maju, itu adalah dia punya confident, betul gak sih, kita bisa liat kan, anak yang gak confident, dan dengan anak yang confident, itu bakal beda banget dalam pengambilan keputusan, dalam melakukan segala sesuatu, betul gak sih, tapi salah satu faktor yang membentuk anak itu bisa confident atau enggak, itu adalah background keluarga, betul, kalo keluarganya bisa menunjukkan, eh, apa namanya, kasih sayang yang baik, gitu, merasa, dan anaknya itu merasa diterima di keluarganya, merasa diprotek, merasa mendapatkan satu perlindungan yang utuh dari keluarganya, dia biasanya lebih confident dibandingin dengan anak yang rasanya kayak di reject di keluarganya, atau merasa kayak ragu, ini sebenernya orang tuanya sayang nama aku apa enggak sih, betul gak sih, ya, makanya kenapa sih, in all parenting session, biasanya kita akan ingetin terus-menerus bahwa, eh, you need to say I love you, gitu, to your kids everyday, to convince them that they are loved, they are accepted, they are, apa namanya, they are good, gitu, in, apa namanya, di dalam keluarga itu semua, karena, eh, Coklat Cik, Cik Pelanan Cik, lembut nih Cik Selanjutnya Oh gitu ya Kami kurang cepet Selanjutnya Selanjutnya Ini bukan kesalahan saya Ini kamu Selanjutnya Selanjutnya Oke Jake, menggunakan selanjutnya 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 Ini pembicaranya Gimana nih? Gak banyak nih Gak banyak nih Gak banyak Oke, oke Aku coba Tapi gak janji Oke Bingung gak tuju Dia bilang dia mau coba Oke, ya Gak banyak Gak banyak Gak banyak Gak banyak Gak banyak Oke, ya sebenernya Kita harus memahami posisi kita di Tuhan Gak? Jika dia tidak tahu Pada posisi kita di Tuhan Mungkin kita tidak Tidak bisa Tidak 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 Benar Hidup kita ini Sesuatu yang Kadang-kadang Kita merasa Kristen Tapi Banyak dari kita Itu sebetulnya Kita lebih Adjusted Kristen Dan Transform Kristen Nanggap gak? Nanggap gak ya? Karena banyak dari kita Karena ngerasa kita kan orang Kristen Jadi kita harus ke gereja Kita harus doa Kita harus berbuat baik Kita harus pelayanan Kita harus begini, harus begitu Segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab Itu seperti sesuatu yang harus kita lakukan Itu dan kita harus adjust Our life As a Christian life But not about transforming Beda banget ya Transform dengan adjust itu beda banget Tapi yang Tuhan mau itu adalah Supaya kita transform Bukan adjusting Kalau cuma adjusting itu Posisi kita tetap sama Tetapi kita cobain gimana caranya Biar muat sama sesuatu Itu namanya adjust Tapi you know adjusting will be suffering Karena ada banyak hal yang mungkin kita rasa Gak enak dalam hidup kita Tapi karena kita tahu Tapi I need to I need to gitu loh ya I must do it Jadi ini adjust terus hidup kita Tapi karena Karena we try to adjust In any time gitu In anything We will be tired Seriously Betul? Ya Karena kita gak bisa gitu Terus-terusan adjust our life Ya Selalu pengen berusaha Untuk diterima Pengen gimana Dan itu bakal bikin hidup kita Jadi ada satu ikatan yang baru Ya Cuman bedanya dulu Ikatannya di luar Kristen Sekarang ikatannya di dalam Kristen And then Most of the Christian like that Mungkin bakal berpikir Apa bedanya? Ya Itu yang membuat akhirnya mereka frustrated Tapi bedanya dengan ngomongin transforming Kalau transforming itu kan Dulunya saya begini Tapi karena kemudian bentuknya begitu Saya memberikan diri saya I will surrender myself To change into the new mold Ya Dan itu bakal lebih nyaman Buat kita Karena Berbeda Kan gak ada yang dipaksakan Di dalam segala sesuatu itu Karena we transform Can you get it? Amin Oke Itu dulu Itu penting banget Untuk ditaruh di kepala kita Karena kalau gak Akan sulit Untuk kita Maju lebih jauh lagi Nah Satu hal yang Sering kita lupa Yesus waktu mati Di kayu salib itu Dia datang ke dunia ini Untuk memberikan Satu posisi yang baru Untuk kita semua Yang percaya di dalam dia Ya Posisi kita apa sekarang Yang sudah terima Yesus itu Sekarang kita adalah Anaknya Tuhan Betul? Ya Tetapi seringkali kita Meskipun tahu Statusnya anak Tapi sering kita lupa Dengan berbagai hal Yang sebetulnya Bisa kita lakukan Sebagai anak Betul? Ya Karena kenyataannya Dalam perjalanan kita Kita seakan-akan Masih seringkali Ngingetin Ngingetin di diri kita sendiri Bahwa Eh saya harus begini Saya harus begitu Gitu ya Sebagai orang Kristen Saya harus begini Harus begitu Sekali lagi Karena kita Try to adjust Tetapi I can ask Your kids at home Gak ada kayaknya Your kids at home Yang bakal ngerasa Terpaksa Ada di rumah Betul gak sih? They will be there Because they are your kids Betul gak? And they are gonna do Anything they want Because they know They are your kids Betul? And they will eat Anything that you already Provide in your house Because they are your kids And will you be angry About that? The parents? Kayaknya enggak ya Malah kayaknya Kalau gak dimakan Malah kita yang komplain Ini karena gak dimakan Duh di beli Misalnya gitu ya Tapi anyway Kalau kita tahu Posisi kita seperti apa Kayaknya akan lebih mudah Untuk kita berjalan Dalam kehidupan kita Bersama dengan Tuhan Dan ini penting banget Untuk kita tahu Oke Di Yohanes 15 Ayat 5 Disitu dibilangnya adalah Saya pakai Inggris aja ya Bacanya ya I am the vine Katanya ya You are the branches Oke Disitu dibilang ya I am the vine I am disini Yesus You disini adalah Kita semua Oke Disitu dibilang I am the vine And you are the branches You are the branches Ya Bilang sama kiri kanannya You are the branches You are the branches So it means That you are Already Be The branches You get it Yes Ya Bukannya I am the vine Try to be the branches Haa See Ya Tuhan gak bilang gitu We are already The branches Ya So we do not Need to struggle To become the branches Ya Tapi anehnya Karena karena kita Kebanyakan masih Adjusted Christian Most of us Trying to be A branches Actually no We are already The branches Ya Sebetulnya hal yang terjadi Sama Waktu Adam dan Hawa dulu Kenapa ketipu Ya Di Di taman Eden Waktu ditunjukin Apa namanya Pohon pengetahuan baik Dan jahat itu Iblis itu kan Ngomongnya gini Kalau kamu makan Buah ini Katanya ya Kamu akan menjadi Seperti Allah Dibilangnya gitu kan Kenapa dibilangnya Ketipu Wong dia udah Diciptainnya Serupa dengan Gambaran Allah Kok Sebetulnya dia Udah menjadi Seperti Allah Kok Kenapa sekarang Dibilangin lagi Seakan-akan dia Belum Menjadi seperti Allah Betul Nah Banyak dari kita Karena kita Pakai logika kita Logika kita Yang terus-menerus Dibohongin Nama Iblis Ya Iblis itu selalu bilang Eh Enak aja Kristen boleh Kristen Emang kamu udah Berbuat baik Tadi ngomongin Soal kudus Kita harus kudus Aduh itu kata kudus Mengerikan banget Kesannya kalau kudus Itu sesuatu yang Wah Kayaknya mengerikan banget But I really want To ask you about it What do you think Is kudus What do you think Kudus Is Salah ya Tebalik ngomong What do you think Kudus Is Do you know Do you know Hidup menurut Karena Tuhan Oke Tidak mencelah Tidak mencelah Terus Suci Tadi dibilangnya Sempurna Murni What else What else Semua langsung Diam Semua jawaban Gak ada yang salah Saya gak bilang Itu salah Tapi ngeri gak sih Dengernya Ngeri banget gak sih Ya saya yakin Semua bakal merasa Terbeban Kalau misalnya Kita ngerasa Bahwa Sorry kemarin Kode ini Di gereja Bilang kita harus Hidup kudus Jadi kalau ketemu Orang Kayaknya saya gak boleh Ketawa terlalu kencang Apalagi Sorry to say I am one of the Pastoral of IFTF Bandung So When I come I need to Act like one I cannot smile Too wild And then I cannot Love too Loud I cannot Act something weird Because I am I must be holy That's what We think About holy Right About holiness Saya tahu gak Holy itu sebenarnya Apa kudus itu Kudus itu artinya Adalah dipisahkan Sebenarnya Kudus itu Artinya dipisahkan Kata dipisahkan Itu artinya Adalah segala sesuatu Yang memang Tuhan pisahkan Untuk keinginan Tuhan Ya Tapi jangan terlalu Berat Berpikir bahwa Oh karena aku Dipisahkan untuk Tuhan Jadi aku harus Sempurna Aku harus suci Sekarang Aku harus Baik sekarang Karena no one Is perfect Betul Kalau kita berpikirnya Terus seperti itu Kita pasti bakal Ngerasa Susah banget Dia masuk surga Bener gak sih Kayaknya gak mungkin Kita masuk surga Saya yakin Di tempat ini Gak ada satu orang pun Yang pendek Kalau memang syaratnya itu Ya Kita bakal masuk surga But you know what God found you When you were So dirty Amin 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 Ya Kemudian kita Sekarang ada di dalam Yesus Betul Ya Karena yang dia Lihat di dalam Kehidupan kita Itu bukan Seperti apa kita Tetapi siapa yang tinggal Di dalam hidup kita Ya Itu yang membuat Kita kemudian Mempunyai posisi Yang baru Di dalam Tuhan Sampai sini Memberikan pengharapan Amin Amin Ya Karena jujur Memang saya banyak Lihat ketemu orang Yang kayaknya Struggle banget Untuk jadi anak Tuhan Ya Dan mereka kayaknya Aduh gimana ya I want to please God You know what Gitu ya It's not easy To please God Kalau memang benar-benar Mau gimana Itu setengah mati Untuk nyenengin Tuhan Banyak orang takut banget Gimana caranya Tetapi yang dia lihat Yang paling menyenangkan hatinya Itu adalah ketika kita Percaya Kepada nama Yesus It is The one thing That will Please him Yang bakal menyenangkan Dia itu cuma satu Kalau kita percaya Sama Tuhan Ketika kita percaya Kepada apa yang Yesus lakukan Di kayu salib Itu yang paling Menyenangkan dia Karena cuma itu Yang dia mau Sebetulnya Ya Jadi kalau misalnya Teman-teman lagi Berusaha untuk Cari tahu Apa sih yang bisa Nyenengin Tuhan Itu sebetulnya Anda gak perlu Gak perlu takut Dengan suara jelek Anda gak perlu takut Dengan doa Yang kayanya Aduh aku gak bisa doa Aku susah banget Kalau doa Anda tahu gak Banyak orang takut banget Disuruh doa Bener gak sih Teman-teman tahu Banyak banget ya Saya inget banget ya Pernah di satu Ada satu Small group gitu Terus kita mau doa Terus kemudian Saya minta tolong Si pemilik rumahnya Untuk doa Untuk doa tutup Sebetulnya Itu hal yang mudah Kan doa tutup Terus kemudian Ayo kita berdoa Semua tutup mata Kemudian kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu Kok gak ada suaranya Dan kemudian Kita buka mata Dan kemudian Kita menemukan Bahwa dia Sudah Tidak Gara-gara disuruh doa Dia takut banget Sampai kita semua ketawa Akhirnya Seseorang else Melaku Berdoa Terus kita cari dia Kemana lu Ya habis Gue disuruh doa Tapi gue pergi aja Anyway Banyak orang yang Saking Apa namanya Merasa bahwa Segala sesuatu Harus perfect Sampai doa aja Takut banget Tapi bukan itu Yang Tuhan mau Yang Tuhan mau Itu cuma satu Kamu percaya Di dalam nama Yesus Ketika kita percaya Di dalam nama Yesus Everything Is perfect Amin Amin Ya Teman-teman tau Adam dan Hawa Sendiri waktu di Taman Eden Itu sebetulnya Waktu dia belum kenal dosa Everything Was Perfect Everything Was Good Ya Everything Was Unbelievable Really Beautiful Semuanya begitu Karena Tuhan juga bilang Waktu menciptakan mereka berdua Tuhan bilangnya apa Oh very good Katanya Betul Mereka gak kenal Yang namanya kata Bad Ugly Sickness Sad Gitu Mereka gak kenal Mereka cuman taunya Good Excellent Awesome Fantastic Wonderful Good Better Best Great Also Everything is good Karena Karena itu yang ada di dalam konsepnya Tuhan Itu semuanya baik Ya Tetapi Saking Semuanya baik juga Mereka melihat telanjang juga Baik Gitu Gak ada yang komplit Betul gak Sebelum mereka kenal dosa Gak ada yang ngomongin Ih lu jelek Gak pakai baju Gak ada semuanya juga Baik-baik aja Tapi sampai akhirnya Satu hari Mereka mengenal Satu kata lain Ya Oke Kenapa mereka bisa Bisa pede banget sih Dengan keadaan telanjang itu Waktu di Taman Eden Karena mereka merasa di Kasihi Ya Kasih itu dibilangnya Covers everything Ya Love covers everything Kasih itu menutupi segala sesuatu Jadi meskipun dia telanjang Dia merasa tetap aja aman Karena love covers everything Tetapi kemudian waktu dia makan buah itu Lawannya Lawannya kasih itu ternyata apa Tau gak Do you know Lawan katanya kasih itu apa Tidak kasih Ayo apa Ayo Tidak kasih Ayo Tidak kasih Tidak kasih Ayo Bila merahasih Ayo Kira-kira kasih Lawan katanya apa coba Tidak mengasihi Ayo Tusih Apa Confidence Confidence Ternyata lawannya kasih itu adalah fear Lawannya kasih itu adalah takut Fear Hei Kampur kanan nih Orang lupa takut nada Kampur kanan Kampur kanan firsa Dan digawat lagi Lawannya kasih itu adalah fear Kenapa Karena di dalam kasih Kita bisa open Naked itu is okay Kita bisa open Kita bisa terekspos Dan kita gak ngerasai Terima kasih